Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lia Malia Dengan nomor induk mahasiswa 2008-106-004 Dengan rekan saya Inas Nasrohatul Maula Dengan nomor induk mahasiswa 2008-106-012 Di sini kami nomor 9 akan mempresentasikan terkait Moluska untuk memenuhi mata kuliah zoologi Avertebrata Next Kita harus tahu dulu nih apa sih definisi Moluska Moluska ini berasal dari bahasa Latin Yang mana artinya lunak Moluska adalah hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak Moluska ini hidup di laut, air tawar, payau, dan juga darat Beberapa moluska ada yang memiliki cangpang Film Moluska ini merupakan film terbesar kedua setelah Arthropoda Oke next Selanjutnya Karakteristik umum dari film Moluska ini Yang pertama yaitu mempunyai ukuran dan juga tubuh yang bervariasi Yang kedua mempunyai tubuh yang lunak dan tidak berruas-ruas Yang ketiga merupakan hewan triploblastik selomata Yang keempat Moluska ini merupakan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang Selanjutnya hewan Moluska ini bisa hidup di air dan di darat Hewan Moluska juga cincin syarat yang merupakan sistem syaraf Selanjutnya organ ekspresi pada Moluska ini berupa nefridia dan mempunyai radula atau lidah bergigi Moluska juga bersifat hewan heteroseksual dan Moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral Moluska terdiri dari kaki masa visceral dan juga mineral Moluska merupakan hewan hermafrodit yaitu memiliki dua kelamina dalam satu tubuh sekaligus Selanjutnya tubuh hewan Moluska ini terdiri atas kaki muskular Dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya Kaki-kaki ini nantinya bisa beradaptasi untuk bertahan di substrat tertentu Atau bisa juga menggali dan membor substrat berang ataupun melakukan pergerakan Oke next Kita lihat contoh-contoh dari hewan Moluska invertebrata Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini merupakan kelas gastropoda Contohnya akatinapulika Terima kasih Ada juga kelas bivalvia atau bivalves Contohnya kerang laut, bukur, dan kerang-kerang mutiara lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Setelah melihat contoh-contoh dari film Moluska selanjutnya Berlanjut pada klasifikasi dari film Moluska ini Film Moluska ini terbagi menjadi lima Yang pertama itu kelas ampineura Yang kedua kelas gastropoda Yang ketiga kelas kapopoda Dan yang keempat kelas cepalopoda Dan terakhir yaitu kelas pelesipoda Oke next Oke next Yang pertama yaitu kelas ampineura Dengan contoh yang pertama Contohnya itu keton Keton SP Bentuk tubuhnya ini Seperti Bulat telur Dengan pipi dan simetris bilateral Mulutnya tidak berkembang baik Dan terletak di bagian kepala atau anterior Sedangkan anusnya ini terletak di posterior Hewan ini tidak memiliki tentakel dan juga mata Permukaan dorsal pada tubuhnya ini Ini tertutup oleh mantel yang dilengkapi dengan delapan kepingan kapur Yang mengandung berlapis-lapis serabut insang Kadang kepingan itu juga dibukus dengan lapisan gitin Saluran mantel ini terdapat di tepi tubuh citon ini Dan kakinya itu pipi Biasanya juga memiliki lidah parut atau radula Pada kelas ampineura ini Kita akan melihat terkait sistem organ pada kelas ampineura Yang pertama yaitu sistem pencernaan Di mana siklusnya atau sistematisnya Yang itu dimulai dari mulut Yang mana dilengkapi dengan radula dan juga gigi Dari mulut itu masuk ke faring Masuk ke perut Lalu setelah di perut dicerna Masuk ke usus halus Dan keluar ke anus Kalenjar pencernaannya itu adalah hati yang berhubungan dengan perut Selanjutnya pada sistem syaraf pada kelas ampineura Ini berupa cincin esophagus Yang terdiri dari dua cabang syaraf Yang mensyarafi mantel dan daerah kaki Tidak terdapat ganglion yang begitu jelas Tetapi pada sel-selnya Pada sel-sel ganglionnya ada pada cabang syaraf Selanjutnya yaitu pada sistem peredaran darah Pada sistem peredaran darah Kelas ampineura ini Sistem peredaran darahnya yaitu lakunair atau terbuka Yang terdiri dari jantung, aorta, dan sebuah sinus Darah ini akan mendapat oksigen dari insang Selanjutnya yaitu sistem ekspresi Sistem ekspresi pada kelas ampineura ini Dilakukan oleh pasang ginjal Yang mana nantinya akan bermuara ke arah posterior Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem reproduksi Sistem reproduksi ini terjadi secara seksual Dengan adanya pertemuan sel ovum dan juga sel sperma Yang terdapat pada individu jantan dan juga betinanya Oke next Selanjutnya yaitu pada kelas gastropoda Kelas gastropoda Kelas gastropoda ini Biasa kita ketemui di sekitar rumah kita Lebih umum dikenal dengan siput Ada juga siput telanjang Merupakan suatu kelas taksonomi yang ada di Vilumoluska Kelas gastropoda ini meliputi segala jenis siput Dan siput yang bercangkang Maupun yang siput yang telanjang Dengan berbagai ukuran Dari ukuran mikroskopis Hingga ukurannya makroskopis Pada kelas gastropoda ini Terdapat ribuan spesies siput laut Dan juga siput laut telanjang Demikian juga siput air tawar limpet Siput darat dan juga siput telanjang Itu merupakan contoh-contohnya Oke next Karakteristik dari gastropoda ini Ciri utamanya yaitu Mempunyai cangkang tunggal Di mana kelas ini juga disebut dengan unifelve Akan tetapi Tidak semua anggota kelas gastropoda ini Mempunyai cangkang Contohnya Kayak siput telanjang Itu kan tidak memiliki cangkang Siput yang tidak bercangkang Yang tidak bercangkang Ini disebut juga siput telanjang Hewan ini Telah kehilangan cangkangnya Karena Proses evolusi Itu juga merupakan Faktor-faktor Dari proses evolusi Hewan pada kelas gastropoda ini Biasanya Biasanya memiliki kepala Dengan 2-4 tentakel Yang mana berfungsi sebagai reseptor kimiawi Ataupun mekanis Dengan mata pada ujungnya Hewan lunak ini Juga memiliki kaki pada bagian ventralnya Kaki bagian paling depan Ini disebut dengan propodium Yang berfungsi untuk mendorong sedimen Saat siput merayap Selanjutnya Karakteristik hewan ini Juga bisa Pada Hal memperoleh Makanannya Yaitu dengan adanya struktur Seperti tali Ataupun lidah kasar Yang disebut dengan radula 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 ini Sering disebut juga Dengan lidah parut Yang terdiri dari ratusan gigi mikroskopis Untuk mengikis atau memarut makanan Seperti ganggang Dan zat makanan lain Oke next Selanjutnya yaitu Pulmonata Merupakan sebutan bagi gastropoda Yang mana kelompok ini tidak resmi dari siput dan siput lanjang Disebut demikian Karena karakteristik sebagian dari kedua hewan itu Mampu bernafas dengan menggunakan paru-paru sederhana Atau paru-paru palial Tetapi sebaiknya diingat bahwa tidak semua hewan pada kelas gastropoda ini Merupakan pulmonata Karena sebagian besar siput laut bernafas dengan insang Takson yang terdiri dari banyak siput air dan tawar Air tawar dan juga darat Diketahui bahwa merupakan kelompok yang polifelitik Atau tampak sama Namun sebenarnya juga berasal dari nenek moyang yang berbeda Sehingga tidaklah resmi digunakan Susunan cangkang gastropoda ini Memiliki tiga lapis cangkang Oke next Susunan cangkang gastropoda Pada cangkang hewan kelas gastropoda ini memiliki tiga lapis utama Yang pertama yaitu ostrakum Yang kedua periostrakum Dan yang ketiga lapisan nakreas atau lapisan mutiara Yang pertama yaitu lapisan ostrakum Ini merupakan lapisan berkapur yang ada di bagian tengah Kemudian pada periostrakum ini merupakan lapisan terluar yang ketahan terhadap goresan Yang ketiga lapisan nakreas ini merupakan lapisan dalam Dan berstektur halus karena nantinya akan bersentuhan langsung dengan tubuh siput Oke next Reproduksi pada gastropoda ini Gastropoda memiliki banyak variasi karena kelas ini terdiri dari berbagai jenis siput yang ada di laut, air tawar, maupun di darat Pada siput darat ada yang hermafrodit atau memiliki kelamin jantan dan betina sekaligus Ketika dua siput bertemu mereka akan menembakkan anak panah dari zat kapur Pada tubuh yang satu dengan yang lainnya sebelum perkawinan Kemudian nantinya tiap-tiap siput itu mulai memasukkan kelamin jantan ke kelamin betina yang lain untuk membuahi sel telur Nantinya telur itu akan dikeluarkan ke tanah dan menetas menjadi larva siput Siklus hidup siput Siklus hidup siput ini bertelur Dengan cara bertelur perkembangan embryo pada telurnya Setelah telur menetas menjadi larva ini dapat berupa larva trokofor atau veliger Dalam beberapa jenis akan melibatkan estivasi dan juga hibernasi Lalu menjadi dewasa dan selanjutnya Siklus hidup perkembangan Berupa fertilisasi internal Dan fertilisasi internal Oke, next Klasifikasi pada gastropoda ini Gastropoda juga membagi 4 subkelas Yang pertama yaitu Opistobranchia Atau Dicirikan dengan insangnya itu di sebelah kanan dan di belakang jantung Yang kedua yaitu Gimnomorpa Ini dicirikan dengan tidak memiliki cangkang Yang ketiga yaitu Prosobranchia Prosobranchia Atau Insang Ini di sebelah depan jantung Dan yang terakhir yaitu pulmonata Dengan cirinya memiliki paru-paru Atau tidak memiliki insang Oke, next Selanjutnya Membahas terkait sistem organ pada gastropoda Yang pertama yaitu sistem pencernaan makanan pada gastropoda ini Terdiri dari Dimulai dari rongga mulut Masuk ke faring Berlanjut ke esophagus Tembolok Lambung Masuk ke intestinum Dan kemudian ke rektum hingga ke angus Kelenjar pencernaannya ini terdiri atas kelenjar ludah Hati dan juga pankreas Selanjutnya yaitu sistem pernafasan Pada sistem pernafasannya Alat pernafasan berupa paru-paru Yang merupakan modifikasi dari rongga mantel Yang kaya dengan kapiler Kapiler pembuluh darah Selanjutnya pada sistem ekspresi Pada sistem ekspresi alatnya berupa nefridia Yang mana terdapat di dekat jantung dan saluran uretra Ini terletak di dekat anus Selanjutnya yaitu sistem syaraf Sistem syaraf terdiri atas ganglion selebral Terdapat di sebelah dorsal Kemudian ganglion pedal Terdapat pada sebelah ventral Dan ganglion pariental Itu terdapat di sebelah Sebelah lateral Kemudian ada juga ganglion abdominal Ini sebelah median Dan yang terakhir yaitu Ganglion bukal Atau terletak di sebelah dorsal Sebelah mulut Oke next Pada organ reseptor Dari kelas Gastropoda ini Yang pertama yaitu Bisa merasakan kemoreseptor Terletak pada tentakel Gastropoda yang pendek Yang kedua yaitu Fotoreseptor Merupakan mata sederhana Yang mana dilengkapi dengan lensa Sel pigment Dan juga sel reseptor Yang ketiga yaitu Stratoreseptor Berupa statokis Yang mana terdapat pada ganglion pedalis Dan mendapat syaraf dari ganglion cerebralis Kemudian Sistem reproduksi Pada sistem reproduksi Kelas gastropoda ini Karena Kelas gastropoda Bersifat hermafrodit Ofum dan spermatozoa Sama-sama Dibentuk di ovotestis Yang mana saluran yang Terdapat pada ovotestis Itu yang pertama Yaitu duktus hermafrodoticus Atau persatuan antara saluran halus Pada ovotestis Yang kedua yaitu Sperma oviduk Dengan Yang terdiri atas oviduk Dan juga face difference Pagina dan testis Ini memiliki Hubungan terbuka Dengan suatu ruangan Yaitu atrium genital Atau Yang mempunyai lubang keluar Oken Selanjutnya Contoh-contoh hewan gastropoda Contohnya Yaitu Akapinapulica Yang biasa kita Temukan di Dekat rumah Atau Disebut juga Dengan bekicot Hewan ini merupakan Siput Afrika raksasa Yang selanjutnya Yaitu Helixpomatia Atau Siput escargot Yang digunakan Untuk Masakan Ala-ala Perancis Jadi Kelas gastropoda Ini juga Bisa Dimahatkan Menjadi Sumber makanan Selanjutnya Kromodoris Anae Merupakan Siput Langjang Yang mana Hidupnya Di laut Dan juga Memiliki Corak warna Yang menarik Baik Materi Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Rekan saya Inas Nasr Hatul Maula Dipersilahkan Baik Saya akan Melanjutkan Pemaparan Dari Rekan saya Itu Lia Amlia Kelas selanjutnya Yaitu Kelas dari Skapopoda Nah Skapopoda Ini Struktur tubuhnya Yang pertama Tubuhnya ramping Memanjang Dorsokentralis Yang diselubungi Oleh mantel Kemudian Panjang tubuhnya Biasanya 2,5 Sampai Dengan 5 cm Kemudian Ada yang Hanya Ada yang Hanya 4 mm Tetapi Ada yang panjangnya 25 cm Struktur tubuh Yang lain Selanjutnya Memiliki cangkang Cangkangnya Terbuka pada Kedua ujungnya Berbentuk Silinder Dan biasanya Berwarna putih Atau Kekuningan Kemudian Didekat mulut Terdapat Tentakel Kontraktif Bersilia Yang disebut Kaptula Dengan ujung yang menjulur Yaitu Alat peraba Fungsinya Untuk Menangkap Mikroflora Atau Mikrofauna Kemudian Kakinya Muncul dari ujung yang Besar Kaki ini Berfungsi untuk Menggali di Pasir Kemudian Sistem Sirkulasi Dan sistem Respirasi Pada kelas Kapopoda Dentalium Fulgar Dentalium Dentalium Fulgar ini Tidak memiliki kepala Dan insang Oleh karena itu Sistem pernapasannya Dibantu Oleh mantel Sistem respirasi Hanya Terdiri atas Senus Yang tersebar Di antara organ-organ tubuh Kemudian Sistem Ekskresi Sistem Ekskresi ini Dilakukan Oleh dua buah kantung Menyerupai ginjal Dan mempunyai Lubang terbuka Keluar dekat anus Kemudian Sistem reproduksi Pada Skapopoda Bereproduksi Secara seksual Dan masing-masing organ seksual Yang saling Terpisah Pada individu lain Fertilisasi Dilakukan Dengan cara eksternal Telur Dilepaskan secara Terpisah Dan sesudah Stadium larva Yang singkat hewan-hewan Buda tenggelam Di pasir laut Kemudian Selanjutnya adalah Kelas Pelesipoda Kelas Pelesipoda ini Memiliki dua cangkok Yang berfungsi Untuk Melindungi tubuh Cangkok Di bagian dorsal Tebal Dan di bagian ventral Tipis Kepalanya Tidak nampak Dan kakinya Berotot Fungsi dari kaki Untuk merayat Dan menggali lumpur Atau pasir Cangkang Dihubungkan Oleh engsel elastis Yang disebut Dengan hing Apabila Cangkang terbuka Kaki keluar Kaki keluar Untuk bergerak Untuk menutup Cangkang Dilakukan oleh otot Dilakukan oleh otot Transversal Yang terletak Di akhir kedua ujung tubuh Di bagian dekat dorsal Yaitu otot Aduktor Anterior Dan posterior Cangkok Berjumlah dua Atau Berjumlah sepasang Ada di bagian anterior Dan umbok Atau bagian yang besar Atau menonjol Terdapat di bagian posterior Atau punggung Cangkup Cangkup ini Terdiri atas tiga lapisan Yang pertama Lapisan Perion 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 trakum Atau lapisan tipis Paling luar Ini Terbuat dari Bahan perganik Konkyolin Kemudian Lapisan kedua Adalah Prismatik Atau lapisan bagian tengah Yang terbuat dari Kristal-kristal Kalsium karbonat Selanjutnya Adalah Lapisan terakhir Yaitu Nakreas Atau lapisan bagian dalam Yang terbuat Dari kristal-kristal Kalsium karbonat Dan mengeluarkan Macam-macam warna Jika terkena Cahaya matahari Selanjutnya Adalah Proses terbentuknya Mutiara Nah Proses pertama Ini yaitu Parasit Atau substansi Asing Terperangkap Di antara mantel Bagian tepi Dan Katup Atau valve Kemudian Lapisan epitelium Menghasilkan Lapisan mutiara Dan Membungkus parasit Atau substansi Asing tersebut Kemudian Terbentuklah Mutiara Saluran pencernaan Kelas ini Terdiri atas Mulut Esophagus Pendek Lambung Intestin Dan juga Anus Partikel-partikel Makanan Dan zat terlarut Masuk ke dalam Saluran masuk Atau insuransipon Dengan bantuan silia Yang terdapat Dalam insang Partikel makanan Yang berukuran besar Dicerna terlebih dahulu Dengan Dengan bantuan mukosa Yang Diseks Disekresikan Oleh insang Kemudian Diangkat dengan Bantuan silia Yang terdapat pada Insang Dan palpus Ke rongga mulut Pasir dan partikel lain Yang tidak dapat dicerna Didrop ke rongga mantel Yang selanjutnya Keluar Karena adanya Aktifitas Nah Kemudian Sistem Peredaran darah Sistem Peredaran dari kelas ini Terdiri dari Jantung Bulu darah Dan sinus Atau rongga Terbuka Untuk peredaran darah Jantung Terdiri dari Ventricle Dan auricle Dan terletak pada Pericardium Ventricle Mengalirkan Ke arah depan Melalui Aorta posterior Kemudian Sistem Respirasi Dari kelas Pelesipoda Respirasi Terjadi di dalam Insang Dan juga mantel Sepasang insang Atau Nedia Terletak Menggantung pada Masing-masing sisi kaki Masing-masing insang Dibentuk oleh Dua buah Lamela Yang masing-masing Bersatu pada Sisi ventral Air masuk ke dalam Melalui ostia Yang didorong oleh Kegiatan silia Pada sekat Intermela Air masuk ke saluran ventricle Yang kemudian menuju ke Bagian dorsal Umumnya Kebagian suprabarsial Dan masuk ke Bagian posterior Menuju saluran keluar Pertukaran gas Terjadi di dalam Pembulu darah Atau yang terdapat Di bagian sekat Intermela Pembulu air Pada kerang Betina Bentuknya Menyerupai kantong Dan berfungsi ganda Yaitu Untuk Menyimpan telur Dan larva Selama musim Reproduksi Kemudian Sistem organ Pada pelisipoda Sistem ekskresi Nah Sistem ekskresi Ini dilakukan Oleh dua buah ginjal Yang terletak Di bawah perikardium Masing-masing ginjal Ini terdiri dari Saluran terbuka Yang berasal dari Rongga perikardium Kemudian Dilanjutkan Ke saluran Bersilia Yang menuju Ke kantong kemi Yang terdapat Di ruang Suprabrasialis Kemudian Sistem sarap Sistem sarap Dari pelisipoda Ini terdiri Atas tiga Pasang ganglion Yang pertama Ganglion anterior Yang berada Di sebelah Ventral lambung Kemudian Ganglion pada kaki Dan Ganglion posterior Yang terletak Di sebelah Ventral Dari otot Aduktor posterior Selanjutnya Alat indera Alat indera Pada Kelas ini Tidak berkembang biat Tetapi Terdapat Indera yang berfungsi Untuk mendeteksi Cahaya dan organ Paktil Dan Kemudian Statokis Yang bertindak Sebagai indera Keseimbangan Kemudian Ada ospardium Yang berfungsi Untuk menguji Zet kimia Yang terlarut Dalam air Nah Ini merupakan Daur hidup Dari Pelesipoda Kemudian Selanjutnya Ada Kelas Sepalopoda Kelas Sepalopoda Ini Terdiri atas Dua bagian Yang pertama Kepala Dan juga Badan Bagian Kepala Terdiri atas 10 jeraid Yaitu 8 lengan Dan 2 tentakel Yang pada permukaan Sebelah dalam Terdapat Sukersaker Fungsi jerat Adalah Untuk menangkap mangsa Dan sebagai Alat gerak Di dalam Mulut Lidah Yang mempunyai gigi Yang tajam Atau lidah parut Terdapat Mata pada bagian Lateral Dan di sebelah Bawah dari kapal Terdapat sifon Atau Alat pingin prot Yang berfungsi untuk Mengeluarkan air Pada waktu Bernafas Atau untuk Berenang dengan cepat Kemudian bagian Badan ini Ditutupi oleh mantel Pada bagian dorsal Melekat pada Badan Sedangkan pada bagian Perut Tidak Sehingga terdapat ruga mantel Di dalam rongga ginjal Terdapat Insang Pada bagian luar mantel Di sebelah kanan kiri Terdapat sirip Sebagai pendayung Untuk Bergerak ke depan Atau bergerak ke belakang Kemudian Struktur Peredaran darah Dari Sepalopoda Peredaran darah ini Sebagian tertutup Darah dalam insang Melalui Kembulu kapiler Mempunyai jantung tambahan Yang terletak Antara ginjal Dan insang Jantung insang Untuk Memperbesar Tekanan darah Dan mempercepat Aldiranya Selanjutnya Adalah Sistem pencernaan Makanan Saluran pencernaannya Terdiri Atas Rongga mulut Kemudian Pari Esofagus Lambung Sekum Intestin Rektum Dan juga Anus Nah Kelenjar pencernaannya Terdiri Atas Kelenjar ludah Pangkreas Dan juga Hati Selanjutnya Adalah Sistem Sarap Sistem Terdiri Atas Yang umumnya Terdapat Di daerah kepala Yaitu Ganglion Serebral Pedal Fiskral Suprabukalis Infrabukalis Stelata Dan ganglion Oftis Kemudian Alat indera Mata Perkembangannya Sangat maju Menyerupai Mata vertebrata Alat indera yang lainnya Yaitu Statosis Yang berfungsi sebagai Indera keseimbangan Dan sepasang Indera pembau Kemudian Sistem Reproduksi Ini Merupakan Sistem Reproduksi Bagian Reproduksi Jantan Dan juga Betina Nah Sistem Reproduksi Jantan Sel Kelaminya Terpisah Saluran Gonad Terletak Di rongga mantel Dekat Anus Pada Kebanyakan Hewan Jantan Salah Salah satu tangannya Mengalami Modifikasi Yang disebut dengan Hetokotilus Yang berfungsi untuk Mentransfer Kapsul Sperma Atau Spermatofores Ke rongga mantel Hewan betina Alat reproduksi Jantan ini Terdiri atas Testis Fas difference Spermatopori Dan Alat Kopulasi Kemudian Sistem Reproduksi Betina Alat reproduksi Hewan betinanya Terdiri atas Ovarium Ovidac Beberapa Kelenjar Ovidac Dan beberapa Kelenjar Pidamental Kemudian Peranan Molusca Dalam kehidupan Nah Peranan Yang menguntungan Ini Yaitu Yang pertama Sebagai sumber Makanan Berprotein Tinggi Misalnya Tirambatu Atau Aimea SP Kemudian Ada kerang Kemudian Kerang hijau Sotong Cumi-cumi Remis Dan juga Bekecot Kemudian Peranan Menguntungkan Yang lainnya Itu sebagai Perhiasan Misalnya Tiramutiara Kemudian Peranan selanjutnya Adalah Sebagai Hiasan Dan juga Pancing Misalnya Dari Cangkang Tirambatu Nautilus Dan juga Tiramutiara Peranan Selanjutnya Adalah Sebagai Bahan Baku Teraso Misalnya Cangkang Tridakna SP Kemudian Peranan Merugikan Meluska Yang merugikan Bagi manusia Misalnya Adalah Bekecot Dan Keonsawah Yang merupakan Hama dari Tanaman Mungkin Cukup Sekian Dari kami Kurang dan kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bisa dimatiin Screennya Bisa dimatiin Betul Bisa dimatiin Gimana cara matiinnya sih Dimatiin dulu Ininya Share screennya Bisa dimatiin Ya.